Y'all gonna make me lose my mind, up in here, up in here, y'all go Y'all gonna make me lose my mind, up in here, up in here, y'all go Halo teman-teman yang luar biasa Selamat datang di Inod Hari ini kita akan menyelami dunia menarik dari lama Hewan ajaib yang memiliki banyak keunikan dan cerita untuk diceritakan Mari kita mulai Lama atau Lama Delama adalah hewan berkuku genap asal Amerika Selatan dan merupakan salah satu anggota dari keluarga Camelidae Berikut adalah beberapa informasi dasar dan menarik tentang lama Asal dan Habitat Lama berasal dari dataran tinggi Andes di Amerika Selatan terutama di negara-negara seperti Peru, Bolivia, dan Chile Mereka telah didomestikasi selama ribuan tahun dan telah menjadi bagian penting dari budaya penduduk asli di wilayah tersebut Penampilan Lama memiliki postur yang tegap dengan leher yang panjang dan kepala yang kecil Bulu mereka bisa panjang atau pendek tergantung pada jenisnya dan bisa bervariasi dalam warna Termasuk putih, hitam, coklat, dan abu-abu Berat dewasa mereka bisa mencapai antara 130 hingga 200 kg Kegunaan Lama telah digunakan oleh penduduk asli Amerika Selatan untuk berbagai tujuan termasuk sebagai hewan pekerja, untuk daging, dan untuk bulu mereka Dengan kemampuan mereka untuk membawa beban hingga 30% dari berat badan mereka Lama sering digunakan untuk mengangkut barang di medan pegunungan Perilaku Lama adalah hewan yang tenang dan cerdas Namun, jika merasa terancam atau kesal Mereka mungkin meludah sebagai bentuk pertahanan atau komunikasi Di antara sesama lama, meludah juga bisa menjadi cara untuk menentukan hirarki Reproduksi Lama memiliki masa kehamilan sekitar 11 bulan dan biasanya melahirkan satu anak setiap kali beranak Anak lama disebut ceria Diet Lama adalah herbivora yang makan rumput dan tumbuhan lain Mereka memiliki sistem pencernaan yang efisien yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan nutrisi maksimal dari makanan yang mereka konsumsi Kaitannya dengan hewan lain Lama adalah salah satu dari empat spesies camelit Amerika Selatan yang masih hidup Yang lainnya adalah alpaca, guanaco, dan vicuna Dari keempatnya, lama dan alpaca adalah yang paling sering didomestikasi Selama bertahun-tahun, popularitas lama telah meningkat di luar Amerika Selatan Mereka kini bisa ditemukan di peternakan di seluruh dunia Termasuk di Amerika Utara, Eropa, dan Australia Baik untuk bulu mereka, sebagai hewan peliharaan, atau sebagai hewan penjaga untuk melindungi ternak lain dari predator Berikut 5 fakta lama atau lama-gelama versi Inot Lama memiliki metode komunikasi dan pertahanan yang unik, meludah Bagi banyak orang, perilaku ini mungkin tampak lucu atau mengganggu Tetapi bagi lama, ini adalah cara mereka mengatasi konflik dan menunjukkan dominasi Meludah bukan hanya sebuah tindakan impulsif Ini memiliki berbagai fungsi sosial di antara kawanan Misalnya, induk betina mungkin meludah untuk menunjukkan ketidakpuasannya kepada anaknya Atau dua jantan yang bersaing mungkin saling meludah untuk menentukan hierarki dalam kelompok Beban ringan, langkah cepat Lama telah menjadi hewan pekerja andal bagi penduduk asli Amerika Selatan selama ribuan tahun Keunikan struktur tubuhnya memungkinkan mereka untuk menafigasi medan pegunungan dengan mudah Dengan kaki yang kuat dan tubuh yang kokoh, mereka dapat membawa beban hingga sepertiga dari berat badan mereka Ini menjadikan mereka sebagai pilihan transportasi barang yang ideal di daerah pegunungan Andes Membawa segala sesuatu mulai dari makanan hingga peralatan Pelindung hewan lain Mungkin Anda tidak menduga bahwa hewan yang tampak lembut ini memiliki naluri pelindung yang kuat Di banyak peternakan di seluruh dunia, lama digunakan sebagai hewan penjaga untuk melindungi ternak lain seperti domba atau kambing Dengan penglihatan dan pendengaran yang tajam, serta sifat waspada mereka, lama dapat mendeteksi pendekatan predator dan berusaha mengusirnya, seringkali dengan suara keras dan perilaku agresif Komunikasi dengan telinga Telinga lama bukan hanya bagian tubuh yang menarik perhatian, ini adalah salah satu alat komunikasi utama mereka Sama seperti manusia menggunakan ekspresi wajah untuk mengkomunikasikan perasaan, lama menggunakan posisi telinga mereka untuk menunjukkan berbagai emosi Mengamati telinga lama dapat memberitahu Anda apakah mereka merasa rileks, waspada, atau bahkan terganggu Ini memberikan cara yang menarik untuk berinteraksi dan memahami hewan ini lebih dalam Bulu yang menguntungkan Jika Anda pernah menyentuh bulu lama, Anda akan menyadari betapa halus dan tebalnya Bulu mereka memiliki banyak keunggulan dibandingkan serat lainnya Tidak hanya hangat dan tahan air, tapi juga sangat ringan, membuatnya sempurna untuk pakaian dan aksesori di daerah beriklim dingin Di Amerika Selatan, bulu lama telah dihargai selama berabad-abad dan digunakan dalam berbagai produk tekstil Terima kasih telah bersama kami dalam petualangan mengeksplorasi dunia lama hari ini Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe untuk konten menarik lainnya dari Inot Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton